dan dari bidang pemastian mutu di Universitas Pajajaran dan juga lolosan apotekar dari Universitas Pajajaran Bandung mungkin saya bacakan yang terakhir aja ya teman-teman karena kalau dibacakan semuanya yang terakhir di tahun 2021 ini penelitian beliau adalah di untuk anti-covid-19 kemudian publikasinya juga ini yang terakhir di tahun 2020 determination of course routine and routine in the etal aset attraction of entering lengah elatior Jack R. M. Smith flower but refer to phrase liquid chromatography mass spectroscopy nah ini publikasinya beliau ya jadi memang banyak sekali di bidang analisis farmasi dan kimia medisinal nah tanpa berlama lagi sore 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 kedengaran sore alhamdulillah silahkan pak iya baik nih terima kasih bumis berikan kesempatan bagi saya ini berbeda ya kalau di parmasi siswanya KM siswa dimana saja ya Bumiski ya di PS kemudian PB juga kemudian Sun kemudian dan bukan dari parmasi aja pak jadi ada biologi kimia dan lain-lain tapi masih satu rumpun lah ya kita ya dari bahasa ya oke wah ini saya exciting ya melihat teman-teman MBKM mau ya mau belajar tentang di dunia lain sebenarnya ya mungkin tidak tidak dunia lain juga ya ini saya lihat ini kan topik utamanya adalah parmasi bahari ya parmasi bahari nah parmasi bahari ini tentunya sangat apa namanya sangat potensial sangat potensial bukan hanya kita ingatnya kuliner tetapi ini kita kembangkan di bidang drugs ya atau obat-obatan sekarang yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara kita menguji aktivitas ya dari bahan alam bahari tetapi dengan cara insiliko saya kira sih ini para mahasiswa ya sekarang insiliko bahasa insiliko sudah tidak asing lagi ya di telinga kita jadi kita akan coba dengan pendekatan kimia komputasi ya komputasi baik kalau begitu saya akan coba share screen saja apakah sudah terlihat Bu Miski atau teman-teman yang lain sudah ya baik nah ini judulnya ini saya diminta oleh panitia dari MBKM untuk memberikan materi tentang evolution of marine natural product secara insiliko nah mungkin disini kata Bu Miski tadi ada yang dari parmasi ada yang dari biologi ada yang dari kimia saya yakin saya yakin insiliko ini sudah tidak asing lagi ya apalagi dengan docking ya molekular docking itu sudah tidak aneh lah ya untuk teman-teman semua disini baik nih jadi sekarang bagaimana cara menganalisis atau menguji aktivitas bahan alam bahari secara insiliko saya akan memperkenalkan dulu atau pendahuluan dulu ya apa sih itu drug design and discovery ya jadi kita anggap saja kita ini akan meneliti untuk menghasilkan suatu obat ya suatu obat baru misalkan ya nah ligannya itu atau drugsnya itu bisa bersumbel dari natural resources ya atau dari bahan alam atau dari bahan kimia sintetik ya nah kalau dari bahan alam bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan dari mineral dari hewan dan juga dari biota laut misalkan ya atau dari bahan alam bahari kemarin saya kira untuk tumbuh-tumbuhan sekarang sudah banyak sekalinya banyak kembangkan suatu obat baru alam bahari atau biota laut ini bisa kita kembangkan juga kandungan zat aktif atau lead compound intinya itu ya maupun tanaman ataupun bahan alam bahari tentu punya zat aktif nah zat aktif itu harus kita karakterisasi dulu sehingga tahu oh struktur kimianya seperti ini ya seperti halnya dari obat sintetik misalkan obat sintetik kan dalam bahari pun syarat kita bisa meneliti secara insiliko syarat utamanya ya tapi itu kuncinya ya kalau misalkan belum ada yang meneliti mengisolasi atau mengkarakterisasi zat aktif dari biota laut tersebut misalkan ya belum bisa belum bisa kita lakukan studi insiliko ya nah jadi obat ini target ini macam-macam ya bisa enzim bisa protein dan lain sebagainya pokoknya ini adalah target yang menyebabkan suatu efek farmakologi ya kalau kalau itu kimia adalah target ya itu kemudian belakang aja dulu ya kita dalam bus yang lebih 10 tahun ini dari berbagai penelitian dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan misalkan tahap pertama adalah basic research ini adalah penelitian pendahuluan penelitian pendahuluan ini biasanya kita meneliti 10.000 sampai 30.000 senyawa aktif ya nah ini diperlukan waktu 3 sampai 6 ya kemudian development development ini ini sudah 10.000 sampai 20.000 10.000 sampai 20.000 ini baru jenis ya klinis ini kita uji kepada hewan uji ya jadi 30.000 ini jadi jadi 30.000 hanya 10.000 atau puluhan saja senyawa jadi dengan cara virtual screening yang paling bisa menghabiskan waktu 5 sampai 10 tahun ya jadi yang paling lama biasanya adalah uji klinisnya ya uji klinis itu kan kita ada tahu ya ada 4 fase ya di fase ketiga ini sudah bisa dipasarkan ya sudah bisa diregistrasikan dan dipasarkan kalau lulus uji klinis fase ketiga tapi juga harus lulus juga uji klinis fase 4 ya fase 4 ini adalah post marketing oke jadi secara keseluruhan penelitian untuk menciptakan satu obat baru ini adalah diperlukan waktu 20 tahun ya oke sekarang bagaimana ya bagaimana caranya kita tahapan 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 apa saja untuk merancang suatu obat baru merancang saja dulu ya kita jangan muluk-muluk sampai saat ini belum ada orang Indonesia yang menciptakan obat baru yang dijual di pasar belum ada itu kerjaannya orang-orang Eropa orang-orang luar di sana tetapi mudah-mudahan di generasi sekarang ada yang yang bisa menciptakan sampai dipasarkannya suatu obat baru tahap pertama adalah tentunya kita harus mengidentifikasi penyakit ya sekarang lagi marak oke kita mau menyembuhkan penyakit COVID lagi marak penyakit apa misalkan penyakit cancer kanker boleh kita mau targetnya penyakit kanker dan lain sebagainya tentukan penyakitnya ya kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengisolasi protein yang menyebabkan atau bisa bengkak dan lain sebagainya oh ternyata ada protein siklo oksigenase ya kok satu kok dua kok ada you know yang terhana kita dengan cara dipraksi sinar ya jadi proteinnya kita tembakan dengan sinar E kemudian nanti diisolasi si proteinnya diisolasi ya menjaga efektif jadi cari juga obat-obat yang sudah ada yang sudah establish misal penyakit tersebut kalau ada itu yang karena apa karena obat yang sudah jadi itu memudahkan menggait menemukan suatu obat baru yang lebih efektif dan potensial kalau harus cari obat baru setelah lulus itu kemudian diuji secara praklinis setelah uji praklinis ke hewan uji kemudian di scale up misalkan dilakukan sintesis setelah dilakukan sintesis kita bikin sediaannya kan sirup dia dan akhirnya adalah FDA ya sekarang dimana dimana fungsinya sampai ditemukannya suatu lead compound suatu senyawa yang potensial yang efektif nah itu drug discovery kalau drug development baru itu nanti pas uji klinis scale up formulation itu drug development jadi si komputasi ini si insilico ini berperan pada saat drug discovery ini untuk mempercepat proses penemuan obat baru oke disini banyak sekali teknologi is impacting this process jadi dengan perkembangan teknologi sekarang penemuan obat baru ini lebih cepat ditemukan intinya itu bisa dengan cara penemuan isolasi proteinnya dengan cara genomik proteomik diopar dan lain sebagainya ini sekarang canggih-canggih isolasi protein itu sudah sangat common sudah sangat biasa sekarang kemudian screening senyawa aktif bisa dengan cara HTS atau throughput screening kita bisa screening seratus ribuan atau jutaan senyawa hanya dalam beberapa hari misalkan tidak sampai tahunan seperti itu virtual screening kita tidak screening secara langsung jatnya kita hanya secara virtual yang diperlukan hanya struktur kimianya saja kombinatorial chemistry kimia kombinatorial ini berfungsi untuk sintesis sintesis jat aktif sangat sangat berguna kimia kombinatorial ini molekular modeling in vitro in silico agme model jadi sekarang agme toksisitas itu sudah bisa kita prediksi dengan cara in silico ya jadi kebetulan jadi suatu obat itu ditemukan secara kebetulan yang kedua suatu obat itu ditemukan dengan cara memodifikasi bentuk kimianya atau memodifikasi struktur yang ketiga suatu obat itu ditemukan dengan cara hasil screening ya hasil screening yang yang keempat suatu obat itu ditemukan dengan cara memang dirancang secara rasional ya dirancang secara terstruktur dan sistematis nah ini contoh penemuan obat yang dihasilkan secara kebetulan ya ini mungkin anak-anak farmasi sudah kenal ya dengan yang namanya penicillin penicillin ini adalah suatu antibiotik antibiotik yang ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 ya sangat lama sekali sudah lama sekali nah jadi si Alexander Fleming ini menemukan penicillin secara tidak sengaja ya tidak sengaja waktu itu beliau lagi coba-coba ya coba-coba mengembangkan suatu bakteri di dalam cawan petri kemudian disimpan jendelanya terbuka kemudian masuk angin-angin masuk ke dalamnya ke dalam cawan tersebut ternyata ada zona hambat disana setelah diteliti ternyata ada penicillin sampai sekarang penicillin masih digunakan bagi antibiotik nah ini adalah serendipiti atau secara kebetulan kemudian yang kedua obat baru itu kita temukan dengan cara modifikasi struktur kimia modifikasi struktur kimia ini bisa bermacam-macam yang pertama homolog approach atau diturunkan diturunkan contohnya kalau aspirin aspirin itu kan awalnya bukan aspirin awalnya dari tumbuhan tetapi strukturnya diturunkan homologi homolog turunannya sehingga diciptakan obat aspirin kemudian ada juga dengan cara molecular disconnection atau simplification jadi ada suatu molekul yang besar misalkan contohnya morphine morphine ini kita diskoneksi kita bagi menjadi dua ada pentazokain dan mekrobamat nah ini dua-duanya ini bisa dijadikan suatu obat kalau morphine ini kan ini apa namanya psikotropic kemudian molecular addition kalau molecular addition ini bedanya kalau tadi disconnection kalau ini kita addition kita tambahkan struktur-struktur molekul tertentu kemudian isosteric replacement isosteric replacement ini adalah contohnya ini sulfanilamid hanya ditambahkan saja gugus-gugus yang isoster gugus-isoster itu adalah gugus yang hampir sama hampir sama apa namanya strukturnya bentuk halangan steriknya dan lain sebagainya itu adalah gugus-gugus isoster jadi ini adalah penemuan obat dengan cara modifikasi kimia apakah nanti dalam meneliti obat dari bahan alam bahari dapat dilakukan seperti ini bisa bisa nanti misalkan dari suatu rumput laut kita isolasi setelah diisolasi kita karakterisasi setelah dikarakterisasi oh ternyata struktur kimianya seperti ini kemudian di uji coba oh ternyata pas di uji coba belum terlalu baik misalkan untuk efek apa namanya efek anti-kanker misalkan belum terlalu baik kita modifikasi jat tersebut struktur tersebut supaya menghasilkan suatu efek farmakologis yang lebih baik bisa jadi kita lakukan dengan cara chemical modification screening kalau screening ini memang yang paling mudah kita lakukan yang paling mudah kita lakukan untuk menemukan obat-obat baru jadi misalkan screening ini contohnya dari bahan alam bahan alam ada tumbuhan satu tumbuhan itu mengandung 50 jat aktif misalkan atau 50 senyal kimia di dalamnya dari 50 tersebut kita screening misalkan ternyata yang paling aktif adalah jat X itu adalah screening atau misalkan ada beberapa banyak tumbuhan kita screening jat aktifnya ternyata tumbuhan inilah yang paling baik untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu itu adalah dengan cara screening untuk bahan alam bahari yang paling feasible kita lakukan untuk menemukan suatu obat baru adalah dengan cara screening tapi screeningnya bagaimana apakah nanti jatnya harus kita isolasi kemudian jatnya harus kita cobakan ke dalam hewan uji atau kepada manusia langsung misalkan tidak kita lakukan dengan cara in silico in silico kita tidak perlu isolasi jat tersebut kita tidak perlu isolasi banyak cukup dengan karakterisasi cukup kita ketahui bahwa struktur kimianya adalah seperti ini hasil karakterisasi cukup dengan menemukan struktur kimianya kita bisa menguji jat aktif tersebut kepada beberapa macam penyakit misalnya beberapa macam reseptor jadi yang paling feasible untuk kita lakukan terhadap bahan alam bahari adalah dengan cara screening kemudian irasional based on serendity and intuition jadi kalau irasional itu hanya kebetulan saja hanya trial and error saja ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan suatu obat yang baru misalkan kemudian no denom podesien jadi kalau yang secara kebetulan itu kebaruannya itu kurang kebaruannya kurang jadi kebanyakan itu me too approach hanya kita mengikuti saja yang sudah ada yang cara terbaru dalam menemukan suatu obat baru adalah dengan cara tahapan rasional drug design jadi kita merancang obatnya ini sudah tidak lagi secara kebetulan sudah tidak lagi dengan cara asal-asalan tetapi dengan cara rasional banyak sekali obat-obat yang dikembangkan dari dengan cara metode rasional drug design ini banyak sekali contoh-contohnya ada simetidin ranitidin caranya macam-macam ada yang dengan cara chemical modification jadi pertama kita temukan dulu lead componentnya lead component itu adalah senyawa pemandunya kalau dari bahan alam bari misalkan lead component dari rumput laut misalkan ada isopanduratin yang harus kita optimasi struktur kimianya misalkan seperti itu kemudian more potent and orally active jadi kita ubah kita ubah supaya sijat aktif tersebut lebih potensial dan lebih aktif secara oral karena obat yang paling digemari adalah obat yang dalam bentuk sediaan oral jadi mudah kan penggunaannya kalau injeksi atau dengan cara diinpus itu kan susah bagaimana caranya kita menciptakan suatu obat yang bisa kita bentuk menjadi suatu sediaan oral nanti akan kita temukan aturan lequins key rule of life nanti kita akan pelajari kemudian ada beberapa cara misalkan replacement of the group to the inactive well-tolerant product jadi ada grup-grup yang kita ubah yang kita ganti supaya lebih aman misalkan contohnya ini ada beberapa grup yang kita ganti sehingga oh ini aman nih tidak tidak bermasalah kepada asam lambung dan lain sebagainya misalkan kemudian banyak sekali untuk melakukan improvement itu yang ujung-ujungnya adalah kita melakukan modifikasi struktur oke sekarang kita masuk ke dalam bagaimana caranya kita menganalisis bukan menganalisis menguji aktivitas dari bahan alam bahari bahan alam bahari kalau kita searching di jurnal-jurnal di padmed di skopus di sekolar penelitian tentang bahan alam bahari ini sudah banyak tetapi belum terlalu banyak kalau dibandingkan dengan penelitian dari bahan alam tanaman atau tumbuhan ini menjadi peluang bagi kita peluang bagi kita untuk menemukan jat-jat yang potensial yang berasal dari biota laut dari bahari karena Indonesia ini negara bahari luas lautannya jauh lebih luas daripada luas daratan jadi ini sangat potensial kalau kita kembangkan di negara kita kalau kita bandingkan dengan Eropa Eropa itu lautnya sedikit lautnya itu hanya sekian mil misalkan jauh dengan laut kepunyaan Indonesia karena negara Indonesia kita kenal dengan negara maritim tetapi anehnya di kita penelitian tentang obat-obat baru masih lebih banyak dari penelitian bahan alam dari tumbuhan tentunya ini peluang bagi kita kita sekarang mencoba untuk mencari obat-obat baru dari bahari ini banyak sekali drug development primary natural product banyak sekali yang sudah di-approve oleh FDA jat-jat aktifnya sudah di-approve dan diedarkan dan digunakan di masyarakat contohnya zikonotib banyak ini banyak sekali kalau kita baca full text banyak sekali bahan alam bahari yang memang sudah terbukti dapat menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu kemudian marine natural product in medicinal chemistry jadi ini juga sama banyak sekali jat-jat aktif yang bersumber dari bahan alam bahari dari biota laut yang sudah dipatenkan menjadi produk-produk patent ini contohnya Nurbenik Tedin ini sudah dipatenkan nama patentnya Jep Sire ini tentunya anehnya yang mematenkan orang-orang luar negeri lagi bukan orang kita yang notabene kita biota lautnya paling banyak ini menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa ini mungkin punya ide nanti mengisolasi dari bahan alam bahari kemudian dijadikan diuji dulu diteliti dulu secara insiliko secara in vitro secara invipo sampai uji klinik sehingga dihasilkan satu produk obat baru bahan alam bahari asli dari Indonesia itu sangat keren sekali kalau bisa sampai seperti itu ini saya ambil dari publikasi marine natural product new web of drug jadi ini adalah orang luar negeri juga orang Eropa juga sudah mewanti wanti ternyata bahan alam bahari ini bisa menjadi gelombang atau tren baru dalam penemuan suatu obat baru new web of drugs katanya ini digambarkan sebagai ombak untuk menemukan suatu obat baru jadi tahap-tahapannya kalau saya ambil dari publikasi dari Future Medicine Chemistry jadi memang yang kendala yang menjadi kendala dari bahan alam bahari ini adalah proses isolasinya yang belum banyak dilakukan oleh orang mungkin karena apa biota laut itu mungkin ngambilnya tidak semudah mengambil tanaman yang ada di depan pekarangan rumah biota laut itu kita harus nyelam menuluh ke laut kemudian kita ambil karang-karangnya rumput lautnya alga-alganya atau ikan-ikannya mungkin itu salah satu kendala dalam mengambil sumber baharinya tapi itu tidak jadi masalah abisnya yang mempengaruhi tentunya adalah sampling teknik teknik samplingnya nanomol structure determination ini juga diperlukan jadi setelah kita sampling misalkan rumput laut atau alga tertentu dari laut kemudian kita structure determination jadi kita harus temukan dulu kita temukan dulu struktur apa saja struktur kimia apa saja yang terkandung di dalam biota laut tersebut kemudian target identification kalau target identification ini bisa kita identifikasi dengan SAR SAR ini adalah structure active relationship jadi bagaimana hubungan struktur dan aktivitas terhadap penyakit tertentu misalkan seperti itu kalau kita sudah melakukan tiga hal ini kita akan menemukan yang namanya lead compound lead compound ini adalah salah satu tahapan yang krusial dalam penemuan suatu obat baru jadi jangan sampai kita meneliti suatu obat baru kita tidak tahu lead compound nya apa justru tujuan utama terutama dalam penelitian in silico adalah menemukan satu lead compound jadi lead compound ini adalah satu senyawa yang paling potensial dari ribuan senyawa yang ada lead compound kemudian apa lagi tahapan yang harus kita lakukan dari lead compound tersebut ya tentunya kimia sintesis kita sintesis kalau bisa kita sintesis kalau misalkan belum bisa disintesis tentunya harus kita isolasi langsung dari bahan alamnya tersebut bisa dipermentasi genomi bioteknologi dan lain sebagainya ini tentunya tahapannya sangat panjang untuk menemukan satu obat baru dari biota laut penelitian-penelitian juga banyak sekarang in silico analysis of marine material product from spon ini dari spon 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 ini juga in silico screening of marine compound untuk breast cancer payudara ini sekarang sudah mulai training analisis in silico yang ligannya atau jat aktifnya dari bahan alam bahari ini saya berikan contoh ini ini sebenarnya kuliah bahan alam bahari dari TROKMUL TROKMUL ini salah satu dosen di kita juga diumpat yang memang beliau adalah ekspertisnya adalah bahan alam bahari kimia bahan alam bahari ini banyak sekali banyak sekali jat-jat yang berpotensi untuk kita kembangkan menjadi suatu obat ini ada Anabaneplos aquae ini seperti 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 kalau di laut ini seperti kotoran ternyata bukan kotoran ternyata bukan kotoran ini adalah biota laut yang bermanfaat kemudian ini Nostumus korum ini juga bermanfaat sebagai antibakteri jadi memang biota laut ini bukan hanya alga ganggang bukan hanya rumput laut ya ternyata biota laut yang kecil-kecil seperti ini bisa kita manfaatkan nah ini tanaman laut tanaman air di laut yang kita namakan kaulerpa kekemosa ini bisa digunakan sebagai anestesi bisa menghilangkan rasa sakit jat aktifnya apa? kaulerpin kaulerpin strukturnya bagaimana pasti sudah ada strukturnya pasti sudah ada kalau ada strukturnya kita bisa uji secara insinko ini ada ini tumbuh di terumbu-terumbu karang ini bisa digunakan sebagai ternyata untuk sitotoxic untuk anti-kanker bisa ini kita gunakan sebagai anti-kanker jat aktifnya apa? nat teoxidiol ikan ternyata ikan juga ikan juga biota laut seperti ikan ternyata potensial untuk kita kembangkan menjadi suatu bahan aktif obat ini ikan sperodias jat aktifnya ini di kulit-kulitnya ini terdapat tetrodotoksin tetrodotoksin ini digunakan sebagai spasmolipin jadi banyak sekali bahan-bahan alam bahari yang dapat kita kembangkan yang dapat kita uji untuk menciptakan suatu obat baru baik kemudian kita cari jadi intinya apa sih untuk penelitian in silico terutama untuk bahan-bahan alam bahari yang pertama tentunya adalah molekular modeli atau pemodelan molekul jadi jat aktif yang ada di ikan tadi yang ada di spora-spora laut yang ada di gang-gang yang ada di tumbuhan yang ada di alga kita lakukan pemodelan molekul kalau memang sudah terkarakterisasi kandungan kimianya pemodelan molekul ini yang paling ini bisa dengan cara NMR dan dipraksi sinar ek dipraksi sinar ek ini biasanya pemodelan molekul untuk reseptor reseptornya pemodelannya dengan cara dipraksi sinar ek kemudian dengan QSAR atau 3D QSAR structure based drug design ini juga bisa dilakukan pemodelan molekul homologi modeling homologi modeling ini adalah turunan-turunan kita turunkan menjadi suatu senyawa-senyawa homolog bioinformatik kemoinformatik kimia kombinatorial atau quantum mekanik molekulan mekanik metode QMM metode ini adalah memang metode yang dikembangkan dengan cara insiliko model cancerous molekular mekanik conformational molecular dynamic jadi pertama kita harus modelkan dulu molekulnya baik itu ligan ligan itu adalah jatuh aktif dan juga reseptornya atau targetnya kita harus melakukan pemodelan molekul terlebih dahulu apa sih molekulan modeling ini molekulan modeling ini bagaimana cara merepresentasikan jat aktif ke dalam bahasa komputer jadi di dalam bahasa komputer itu nanti akan tampil visualnya seperti ini meskipun bentuk-bentuk bentuk-bentuk kimia seperti ini belum tentu benar adanya ini kan hanya masih teori tapi teori yang memang bisa dibuktikan kebenarannya sampai sekarang para ilmuwan belum ada satu mikroskop miskrop elektron yang paling canggih yang dapat melihat struktur molekul seperti ini kenyataannya belum ada pemodelan molekul atau insilico dibagi menjadi dua ada molekular mekanik ada kuantum mekanik kalau molekular mekanik ini adalah pemodelan molekul yang memakai hukum fisika sederhana atau hukum fisika klasik atau hukum Newton kalau kuantum mekanik ini sudah memakai hukum-hukum fisika kuantum hukum fisika modern hukum fisika Albert Einstein Schrödinger dan lain sebagainya jadi ada dua macam jadi kalau kita melakukan penelitian insilico kalau misalkan komputer kita atau laptop kita lemah biasanya kita hanya mampu melakukan perhitungan dengan cara molekular mekanik kalau laptop kita atau komputer kita bagus speknya baru kita bisa melakukan perhitungan secara kuantum mekanik nah ini kuantum mekanik ini dibagi-bagi juga ada yang metodenya ab initio dan semi-empirik kalau ab initio ini memang perhitungannya sangat-sangat kompleks sangat-sangat jelimet membutuhkan spek komputer yang sangat tinggi kalau semi-empirik ini perhitungannya agak disederhanakan jadi komputer-komputer sekarang peneliti sekarang biasanya lebih suka melakukan kimia komputasi menggunakan metode semi-empirik kemudian ini juga tergantung dari atom yang akan kita perhitungkan kalau misalkan protein protein kita lakukan simulasi dengan cara ab initio itu insya Allah komputer kita akan ngeheng jadi kalau protein yang strukturnya besar kita lakukan simulasinya dengan cara semi-empirik atau molekuler mekanik kemudian ini molekuler mekanik tentu ini yang paling sederhana suatu metode komputasi yang paling sederhana sehingga spek komputer yang kecil pun dapat melakukannya bagaimana Newton ketemu dengan Schrodinger jadi fisika klasik atau molekuler mekanik ini kebanyakan digunakan hukum-hukum Newton tetapi untuk fisika kuantum atau ab initio ini kebanyakan digunakan hukum-hukum dari Erwin Schrodinger mana sih yang terbaik sampai sekarang belum ada yang menyatakan bahwa ternyata yang paling baik adalah perhitungan dari Erwin Schrodinger tidak ada karena apa karena keduanya pun ini mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga yang paling bagus adalah dengan memadukan kedua teori ini jadi kita padukan metode-metode klasik molekuler mekanik kita padukan dengan metode-metode fisika kuantum sehingga dihasilkanlah suatu metode-metode atau perangkat lunak komputasi yang mumpuni yang pasibel dapat kita jalankan ini adalah perpaduan misalkan perpaduan perhitungan komputasi dengan memadukan kedua teori tersebut untuk ligan bisa kita perhitungkan dengan cara abnisio atau fisika kuantum untuk protein karena strukturnya besar kita lakukan dengan cara molekuler mekanis oke nah ini ada empat cara ada empat cara bagaimana pendekatan kita dalam melakukan penelitian in silico dibagi dengan dua kuadran kuadran X ini adalah reseptor kuadran Y ini adalah ligand kalau ligand dan reseptornya tidak diketahui maka penelitian in silikonya adalah dengan cara kimia kombinatorial atau dengan high throughput screening kalau ligandnya diketahui dan reseptornya ligandnya tidak diketahui reseptornya diketahui kita lakukan dengan cara denovo design yang paling umum penelitian in silico atau penelitian komputasi adalah yang dua di bawah ini kalau ligandnya diketahui tetapi reseptornya tidak diketahui kita lakukan dengan cara LDDD atau ligand based drug design ligand in silikonya dengan cara QSAR atau dengan pharmacopor screening kalau dua-duanya diketahui ligandnya diketahui reseptornya diketahui ada ini adalah structure based drug design atau molecular docking ini yang paling populer biasanya komputasi itu ingatnya docking docking ternyata bukan hanya docking docking itu hanya dapat kita lakukan apabila reseptornya ada dan ligandnya ada baru kita bisa mendockingkannya oke kemudian ini CIDD kita lewat saja kemudian ini QSAR QSAR ini salah satu metode ligand based drug design QSAR ini adalah bagaimana cara kita menentukan suatu hubungan matematika yang menghubungkan antara struktur dan aktivitasnya itu intinya dari QSAR jadi bagaimana hubungan antara struktur dan aktivitas obat tersebut ini langkah-langkah dari QSAR kita lewat saja jadi QSAR ini ujung-ujungnya adalah menemukan suatu persamaan matematika seperti ini P misalkan ini adalah lipopilisitas sigmanya adalah parameter elektronik ini konstanta dan lain sebagainya jadi dengan persamaan matematika seperti ini kita dapat memprediksi efek farmakologis suatu objek baru dengan cara hanya memasukkan nilai-nilai dari satuan-satuan ke dalam rumus yang sudah kita hasilkan itu intinya adalah QSAR kemudian ini aktivitas jadi aktivitas ini ini persamaan QSAR-nya ini salah satu penelitian misalkan kita lakukan penelitian oh ini persamaan QSAR-nya sekarang kita ambil biota laut misalkan biota laut dari ikan apa misalkan oh ternyata ikan tersebut mengandung senyawa kimia ini oh senyawa kimia ini struktur molekulnya seperti ini struktur molekulnya seperti ini mempunyai kerapatan elektronik sekian ikatan pandemol sekian dan lain sebagainya kita tinggal masukkan saja satuan-satuan tersebut ke dalam musuh ini sehingga dapat memprediksi aktivitas struktur aktif tersebut oh ternyata setelah dimasukkan ke dalam persamaan ini oh ternyata bagus nih untuk efek anti-kanker payudaranya misalkan itu adalah penelitian inisiriko secara QSAR atau quantitative structure activity relationship kalau bahasa indonesianya adalah HKSA hubungan aktivitas hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas itu QSAR kemudian ada pharmacopore approach atau pemodelan pharmacopore atau pharmacopore screening ini juga termasuk ke dalam structure based drug design jadi apa itu pharmacopore pharmacopore itu adalah struktur atau gugus fungsi tertentu yang mempunyai aktivitas terhadap suatu reseptor tertentu jadi obat itu tidak semuanya struktur gugus fungsinya itu merupakan pharmacopore hanya gugus fungsi fungsi tertentu saja yang menimbulkan efek pharmacologis nah ini pipe step dalam penentuan pharmacopore tentunya kita perlu training set training set ini kita perlu database jadi untuk pharmacopore screening kita tidak perlu suatu reseptor kita hanya perlu database aktif yang sudah diketahui aktivitasnya kemudian feature seleksian kita seleksi fitur-fiturnya apa kemudian konformasinya kita generate konformasinya nanti akan membentuk beberapa konformasi kemudian kita alignment setelah di alignment kita lakukan validasi apakah pharmacopore yang sudah kita hasilkan ini valid atau tidak software pharmacopore memang atau pharmacopore screening software ini memang tidak semudah dari software docking kalau software docking autodock plants kemudian moe sudah banyak sekali software yang dapat melakukan docking dan banyak juga yang gratis seperti autodock itu gratis tapi untuk software pharmacopore screening ini memang terbatas ada pun memang harus kita beli jadi tidak dapat kita dapatkan secara bebas atau pre-ware salah satunya yang diunpad yang punya kita beli software yang namanya Liganscode jadi Liganscode ini adalah software untuk melakukan pharmacopore modeling atau pharmacopore screening jadi Alhamdulillah si foundernya atau yang menemukan atau menciptakan software tersebut datang langsung ke kami mengajari bagaimana cara menggunakan software tersebut Liganscode jadi pharmacopore itu tentunya kita lakukan validasi jadi ini contoh-contoh pharmacopore jadi pharmacopore yang bulat-bulat ini misalkan yang bulat ini adalah hidropobic interaction yang hijau ini adalah donor ikatan hidrogen yang merah ini adalah akseptor ikatan hidrogen kita validasi dulu apakah benar pharmacopore untuk anti-kanker payudara adalah seperti ini misalkan kalau kita meneliti obat kanker payudara kita validasi dulu kalau misalkan hasil validasinya ada 2 meter validasi ada dengan rock club atau dengan EH score atau good hit of score kalau dengan rock club ini kalau rock club AUC di atas 70% itu berarti pharmacopore yang kita hasilkan adalah valid kalau misalkan menggunakan metode goodness of hit score atau GH score kalau nilai GH score di atas 0,7 atau di atas 70% sama berarti pharmacopore hasil perhitungan kita atau hasil simulasi kita adalah valid jadi apa nanti kegunaan dari pharmacopore tersebut nah ini kegunaan dari pharmacopore tersebut kalau kita sudah tentukan bulatan-bulatan ini adalah suatu pharmacopore misalkan kita tinggal alignment saja misalkan dari obat bahan alam bahari dari rumput laut pharmacopore ini sudah tervalidasi bisa menyembuhkan penyakit kanker payudara misalkan dari hasil isolasi dan karakterisasi dari bahan alam alga misalkan ada senyawa senyawa tertentu kemudian kita alignment kita masukkan ke dalam sini kita tumpang tindihkan apakah pharmacopore fit atau tidak kalau fit itu berarti senyawa kita memang berpotensi untuk anti-kanker payudara seperti itu jadi nanti ada yang namanya pharmacopore fit score kalau pharmacopore fit scorenya 100 itu keren banget berarti semua pharmacopore ada di senyawa uji kita tapi misalkan ternyata pharmacopore fit score hanya 20% hanya 20% berarti ini kurang bagus senyawa uji kita belum bagus untuk menyembuhkan kanker payudara seperti itu itu adalah kalau kita dilakukan pharmacopore screening yang paling populer adalah SBDD structure based drug design structure based drug design ini tentunya yang paling populer adalah molecular docking yang selanjutnya molecular dynamic atau MD jadi ini software molecular docking banyak gold plans kalau gold ini softwarenya berbayar plans ini gratis ini salah satu software andalan saya juga tetapi sayangnya plans ini hanya jalan di platform linux autodoc autodoc 4 dan autodoc pina ini software masal sangat banyak sekali digunakan oleh para peneliti di dunia karena ini software yang gratis dan mumpuni kinerjanya argus lab ludi hek moe dan lain-lain banyak sekali software docking yang dapat kita gunakan untuk mendockingkan senyawa uji ke dalam reseptor jadi prosesnya seperti ini prosesnya pertama adalah kalau docking itu kita tentukan dulu kantung aktifnya di mana kemudian tentukan docking algoritmnya konformasinya mau seperti apa kemudian kita harus optimasi dulu optimasi dulu atau minimasi energi dulu kemudian nanti di cek interaksi hidrogen bondnya hidropobic interaksi kemudian scoringnya biasanya dalam bentuk delta g ini ada target ada ligan kemudian kita preparasi target dan ligan kemudian kita tentukan binding side di mana atau kantong aktifnya kemudian kita lakukan docking kemudian ada search algorithm ada score function apa sih itu search algorithm apa itu score function tapi sebelum melakukan docking biasanya yang paling yang umum kita lakukan adalah validasi dulu validasi dulu docking itu adalah dengan cara memasukkan nature ligan nature ligan itu adalah ligan yang sudah ada di dalam kantung apit receptor legannya kita keluarkan kemudian kita docking kalau kita masukkan lagi ke dalam apakah tempat dan posisinya sama seperti semula kalau tempat dan posisinya sama persis seperti semula berarti RMSD adalah 0 tapi tidak pernah ada software docking yang kita docking hasilnya 0 tidak ada pasti ada selisih ada geser ke kiri sedikit geser ke kanan sedikit tapi ini dikatakan valid apabila nilai RMSD kurang dari 2 Armstrong kalau valid berarti software kita sudah valid metode kita sudah valid sehingga kita dapat mendockingkan senyawa uji kita ini adalah scoring function dan analisis interaksi scoring function ini biasanya delta G delta G atau KI keluarnya jadi docking itu misalkan nilainya minus 10 kilokalori per mol makin kecil delta G berarti ikatan antara ligan dan resepturnya itu makin kuat makin minus makin kuat ada juga konstantan inhibisi dapat kita hitung dengan rumus delta G sama dengan min RT lon KI nanti kita lihat konstantan inhibisinya berapa biasanya ini sejalan kalau delta G bagus maka KI akan bagus selain delta G yang perlu kita perhatikan dalam docking adalah interaksi melekul di dalamnya interaksi antara ligan dengan asam amino belum tentu apabila ikatannya kuat tetapi interaksi dengan asam amino pentingnya tidak pas belum tentu menimbulkan efek farmakologis yang kita inginkan jadi yang bagus itu adalah si ligan kita ini dapat mengikat reseptor atau residu asam amino yang penting dalam reseptor dengan tepat dan juga kuat delta G bagus itu yang kita inginkan dari hasil docking selain docking selain pharmacopor screening dengan cara insiliko pun kita dapat memprediksi admetox adme dan toksisitas jadi tidak perlu lagi kita uji toksisitas kepada mencit misalkannya uji admet terhadap dengan cara instrumen misalkan tidak dengan perkembangan zaman sekarang sudah banyak software yang dikembangkan untuk memprediksi adme dan toksisitas contohnya adalah pre-admet pre-admet ini adalah software gratis silahkan bisa diakses di webnya pre-admet sehingga software ini dapat memprediksi drug likeness prediction atau Lipinski rule of five apakah senyawa alam bahari ini bisa digunakan sebagai obat oral atau tidak bisa dengan drug likeness prediction kemudian adme prediction apakah senyawa alam bahari ini kalau nanti kita makan minum secara oral akan terdistribusi bagus di dalam lambung dan lain sebagainya bisa yang terakhir adalah toxicity prediction apakah senyawa alam bahari ini bersifat toksik atau tidak dapat kita prediksi dulu secara insiliko tentunya softwarenya gratis prosesnya cepat dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan karena penemu software ini sudah banyak yang menempatkan mobile jadi tingkatan prediksinya bukan kaleng-kaleng prediksinya sudah dapat dipertanggungjawabkan tapi namanya juga prediksi tentu prediksi itu tidak pasti 100% benar namanya juga prediksi tapi tingkat kebenarannya bisa kita pertanggungjawabkan baik sepertinya segitu saja kuliah dari saya ini sebagai bahan saja mudah-mudahan teman-teman disini menjadi insight baru oh ternyata bisa nih penelitian secara insiliko untuk bahan alam bahari dengan cara docking dengan parmakopal screening atau kita uji dengan toksisitas jadi banyak sekali peluang bagi kita untuk meneliti jadi kalian kan mahasiswa apalagi nanti semester akhir harus skripsi bisa kita misalkan saya mau topiknya penelitian insiliko bisa jadi silapkan itu menjadi apa namanya mudah-mudahan menjadi insight bagi teman-teman semuanya baik mungkin segitu saja dari saya saya kembalikan kepada Bu Miski terima kasih Pak Sandra kalau buat saya saya aja belum ini nih lumayan ya teman-teman materinya cukup kalau misalnya belum familiar pasti berat karena saya aja di farmakologi Pak jujur aja ini luar biasa nih insightnya baru biasanya karena minta tolong aja nih ke orang yang gak pernah berjain langsung baik dari teman-teman sendiri ada yang ingin bertanya silahkan langsung raise hands aja kalau ya mungkin silahkan ada yang ingin ditanyakan atau gini Pak mungkin tadi gak kebayang mungkin ya sama adik-adik mahasiswa nih Pak jadi ketika misalnya prosesnya itu secara singkat Pak Sandra itu tuh dari awal ketika kita tuh pengen prediksi nih contoh mungkin dari Mataram ini sekarang Pak salah satu bahar yang lagi dipakai adalah dari alga coklat ya sarga so much species nah bagaimana nih Pak mulai dari awalnya ini misalnya pengen lihat aktivitasnya seperti apa berarti secara singkat seperti apa sih Pak yang bisa dilakukan secara insini oke mungkin saya langsung akan coba apa namanya ya sambil simulasi ya simulasi ya sedikit saja coba saya share screen nah ini ya sapari aja tadi kan katanya mau alga coklat ya alga coklat untuk penyakit apa misalkan penyakit kanker payudara atau apa ya boleh ya diabetes ya Pak yang sekarang diabetes oke diabetes diabetes itu kita harus tahu dulu reseptor diabetes itu apa ya biasanya kalau reseptor diabetes itu adalah PPAR gamma ya pipar gamma kan nah jadi adik-adek juga nih teman-teman mahasiswa harus memang harus studi literatur dulu ya studi literatur dulu kalau misalkan penyakit diabetes itu reseptornya apa sih yang biasanya gitu ya yang ini yang saya ketahui adalah pipar gamma ya pipar gamma pipar gamma ini kita cari dulu PDB-nya ya PDB itu adalah yang kita namakan protein data bank ya protein data bank nah ini sudah ada nih 24PY 24PY ya kita klik saja nah apa sih itu protein data bank protein data bank ini adalah suatu situs ya gimana ya gimana para peneliti yang mengisolasi reseptor yang mengisolasi protein yang berhasil mereka isolasi datanya dikumpulkan di sini ya ada di website yang namanya protein data bank atau RTSB PDB ya nih website nya rtsb.org ya nah kita tinggal tinggal searching saja kalau mau untuk penyakit anti diabetes oh itu pipar gamma oh ternyata reseptor pipar gamma adalah seperti ini ya oh ini pipar gamma nih pipar gamma nih seperti ini ya kemudian kita lihat nih pipar gamma di bawahnya judulnya saja dulu ya Crystal Structure of Human Pipar Gamma ya berarti Binding Domain Complex with an Indole Based Modulator nah berarti di sini dia sudah ada di dalamnya sudah ada Nature Ligan ya Nature Ligan berarti Ligan Alami sudah ada di dalamnya nih yang kita namakan Indole Based Modulator nah yang perlu kita ketahui adalah organismenya dari mana sih oh organismenya nih dari Homo Sapien oke bagus nih ada juga pipar gamma yang dari mencit ya Musmukulus atau dari hewan-hewan yang lainnya kalau memang ini diisolasi dari Homo Sapien bagus nih jadi bahan yang bagus ya kemudian kita lihat juga resolusinya biasanya ya biasanya yang bagus itu adalah resolusi yang kurang dari 2 Armstrong ya tapi ini 2,25 Armstrong ini bagus lah lumayan bisa kita gunakan untuk docking nih ya nah jadi makin kecil resolusi berarti kalau di foto itu kan kalau foto itu kebalikan ya kalau foto itu resolusinya sekian megapiksel ya semakin besar gambar fotonya kan semakin bagus ya nah tapi kalau dipraksi Sinar X makin kecil resolusinya Armstrongnya berarti itu gambar dari proteinnya itu makin bagus ya jadi kita cari resolusi yang paling kecil karena pipar gamma ini di isolasinya tidak hanya oleh satu orang banyak ya kode-kode yang lainnya misalkan 24 apa 24 apa ya nah itu pipar gamma yang di isolasi oleh orang lain ya ini kebetulan oleh orang ya nah ini ditemukannya oleh Einstein di isolasinya gitu ya kemudian nah kalau sudah ditemukan reseptornya kita tinggal download saja ya kita download saja dalam bentuk PDB format kemudian nanti kita akan lakukan preparasi reseptor dengan kalau mau pakai autodoc ya kita pakai autodoc ya kalau mau pakai plans pakai moe ya silahkan itu reseptornya kemudian yang harus kita lakukan lagi adalah kita harus cari struktur aktif tanamannya tadi tadi tanamannya apa dari sargasom apa alga coklat alga coklat ya alga coklat ya kita cari saja alga coklat itu kandungan aktifnya itu apa aja ya kandungan senyawa aktif ya nah kita cari saja di jurnal-jurnal yang sudah ada ya kandungan sargasom ini apa aja gitu ya kandungannya nah jadi kita cari dari berbagai jurnal oh ternyata ada quersertinnya misalkan oh ternyata ada alkaloidnya ya alkaloidnya apa gitu ya cari sebanyak mungkin ya sebanyak mungkin kemudian kita gambar si struktur aktif tersebut ya kita gambar kemudian kita lakukan pemodelan melekul setelah dilakukan pemodelan melekul kita dokingkan dengan reseptor tadi ya yang hasil delta G nya bagus yang hasil interaksinya bagus oh berarti itu berpotensi untuk anti diabetes ya mungkin seperti itu ya Mas Anru ini sudah banyak yang resen nih Pak mungkin mulai ter ini ada ide yang buat muat nanya baik saya tanya dulu untuk Wanda Koreas Madilah dari Unram silahkan baik terima kasih Ibu Miski terima kasih Pak Sandra baik saya akan bertanya mengenai tadi kan Bapak sempat menjelaskan mengenai computational tools yang terdiri dari dua yakni molecular mekanik dan quantum mekanik nah untuk kedua hal tersebut bagaimana kelebihan dan kekurangannya Pak karena kan kita sebagai mahasiswa tentu untuk sarana sendiri kami mungkin agak kesulitan seperti untuk membutuhkan laptop dengan spek yang besar membutuhkan dana yang banyak itu bagaimana terima kasih terima kasih oke oke ya jadi jangan berkecil hati yang misalkan hanya punya laptop dual core gitu ya atau yang yang harganya jutaan gitu ya jangan berkecil hati ya in silico ini bisa tetap kita kerjakan tadi kan ada dua metode ya molekular mekanik ada quantum mekanik contohnya saja software Cem Cem Office ya Cem Office 3D mungkin teman-teman sudah ada yang sudah pernah nginstall software Cem Office software Cem Office itu dalam melakukan minimisasi energi misalkan kita gambar dulu kita gambar dulu struktur molekul kemudian kita mau minimisasi energi minimisasi energi itu membentuk suatu konformasi yang memang bentuknya seperti di alam seperti apa nah di Cem Office itu Cem 3D itu ada pilihannya kita mau minimisasi energinya pakai metode molekular mekanik pakai semi-empiris atau dengan quantum mekanik atau ab initio coba saja tidak ada masalah kita coba pakai quantum mekanik klik itu satu jam belum beres dua jam belum beres sehari belum beres kalau sehari belum beres berarti memang tidak kuat komputer kita jadi kita turunkan kita coba dengan semi-empuris kalau semi-empuris masih ngeheng juga terpaksa kita pakai molekular mekanik metode komputasi kalau kalau molekular mekanik ngeheng juga tentu kita harus beli laptop baru sepertinya tetapi tidak biasanya yang Core i3 Core i5 itu sudah bisa mampu melakukan komputasi secara semi-empuris apalagi kalau Core i7 atau kita pakai AMD yang bagus yang sekarang yang sudah 9 core 15 core itu sudah bisa pakai metode abelicio atau quantum mekanik jadi silahkan dicoba satu-satu metodenya sampai dia ngehengnya dimana jadi pertanyaannya pak katanya jadi perbedaan signifikan terus maksudnya tadi ada yang belum terjawab ya mana yang perbedaannya mana yang bagus mana yang enggak perbedaan signifikan adalah kalau molekular mekanik itu proses komputasinya sederhana sehingga cepat kalau kita pakai molekular mekanik misalkan kalau komputernya bagus 5 detik sudah selesai 1 menit sudah selesai dengan komputer yang sama pakai metode abelicio atau quantum 1 jam 2 jam baru selesai kemudian tingkat akurasinya memang kalau tingkat akurasinya memang metode-metode fisika quantum itu lebih baik daripada metode fisika klasik mudah-mudahan menjawab ya Wanda ada lagi yang ditanyakan sudah cukup jelas ibu terima kasih banyak pak terima kasih Wanda baik selanjutnya saya ini mohon maaf ya saya enggak bisa lihat tadi yang nanya duluan siapa gitu mungkin saya lihat dari layar saya dulu saja ada Muhammad Wissam Wirasakti silahkan dari Universitas Brawijaya baik terima kasih banyak atas waktunya kepada MC yang telah memberikan saya untuk pertanyaan kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Sandra yang telah mempresentasikan hasil yang sangat baik untuk pertanyaan saya sendiri yang pernah yang saya dengar itu adalah ada salah satu nama kalau enggak salah RMSF apakah ada kaitannya terkait juga dengan RMSD sendiri mungkin apakah mungkin ada korelasi antar keduanya ataupun yang mana misalkan digunakan itu yang terbaik atau dua-duanya mungkin bisa mungkin itu pertanyaan dari saya oke ini bagus nih siapa Muhammad Wissam kayaknya sudah banyak membaca-baca tentang siliko oke memang betul ada parameter RMSD ada parameter RMSF biasanya kedua parameter ini muncul kalau kita melakukan simulasi dinamika molekul atau MD apa sih bedanya RMSD sama RMSF kalau RMSD itu adalah perbedaan posisi antara ligan satu dan ligan yang lainnya misalkan kalau docking pertama di sini kalau docking kedua dia ada di sini kalau docking ketiga dia ada di sini itu nilainya adalah RMSD kalau dinamika molekul itu perbedaan antara dari waktu ke waktu kan namanya molekular dinamik itu kan kita simulasikan dengan cara persis seperti situasi di tubuh misalkan pelarutnya air misalkan kemudian suhu tubuh dan lain sebagainya kan interaksi antara ligan dan reseptor itu bergerak si ligan itu bergerak kalau RMSD nya fluktuatif berarti ikatan antara ligan dan reseptor itu tidak stabil jadi dia gerak-gerak itu RMSD beda lagi dengan RMSF kalau RMSF itu adalah ikatan antara gugus fungsi dari ligan tertentu dengan residu asam amino tertentu jadi ini sudah ketingkatan ikatan antar ligan dan reseptor misalkan oh ini gugus fungsi hidroksil ini dari ligan berikatan dengan aspartat 32 misalkan reseptor residu asam amino asparta 32 nah itu apakah ikatannya fluktuatif panjang pendek panjang pendek nah itu digambarkan dengan nilai RMSF berarti kalau misalkan oh dengan asparta 32 ini fluktuatif oh berarti ini kemungkinan bisa putus kalau fluktuatif seperti ini jadi RMSF itu lebih kecil lagi daripada RMSD RMSD ini secara keseluruhan melekul besar ligan kalau RMSF ini antara salah satu ikatan dengan residu asam amino ya apakah menjawab ya silahkan saya izin feedback berarti yang untuk yang RMSF itu berarti ikatan antar proteinnya ya Pak apakah seperti itu yang lebih spesifik lagi ya ikatan dengan residu asam amino tertentu yang lebih spesifik lagi ya gitu RMSF oke itu saja terima kasih banyak terima kasih Wisam selanjutnya dari Alvi Adianti dari UPN Veterania Jakarta silahkan baik terima kasih Ibu dan terima kasih Bapak Sandra ini saya izin bertanya mohon maaf sebenarnya tadi saya agak terlambat join karena akan baru pulang dari dari perkuliahan lalu mungkin 10-15 menit setelah Bapak Sandra memaparkan presentasi ada materi tentang parmakover generation proses yang mana ada 5 step ada training set selection set terus selection confirmation generation common setter alignment dan juga validasi lalu ketika kita membuat parmakover ini Pak apabila salah satu langkah itu hilang ataupun tidak efektif apakah sangat sekali mempengaruhi dari parmakover terima kasih Pak bagus sekali siapa ini namanya mana tadi Alvi Alvi baik baik untuk pemodelan parmakover atau parmakover generation langkah-langkah tadi itu adalah suatu langkah-langkah untuk membantu menghasilkan suatu parmakover yang kalit pertanyaannya apakah salah satunya apabila kita hilangkan misalkan generating confirmation kita hilangkan atau stepnya yang lain kita hilangkan bisa saja kita langkahi tetapi nanti hasil parmakopor mungkin tidak akan valid jadi intinya valid apakah parmakopor yang kita generate ini valid atau tidak intinya itu kalau misalkan beberapa langkah kita hilangkan dan ternyata dihasilkan suatu parmakopor yang diuji validitasnya dan valid tidak masalah jadi intinya adalah apakah parmakopor yang kita hasilkan ini valid atau tidak langkah-langkah yang tadi itu adalah salah satu langkah-langkah yang membantu kita untuk menghasilkan suatu parmakopor yang valid kalaupun langkah-langkah tersebut kita sudah ikuti secara seksama sudah kita lakukan seksama tetapi hasilnya tidak valid ya memang hasilnya seperti itu berarti ada masalah di database-nya ada masalah di software-nya atau ada masalah di hardware kita jadi intinya kalau in silico ini kita harus melakukan validasi dulu mana tahu hasil dari senyawa uji kita kita dockingkan atau hasil senyawa uji kita dengan parmakopor screening kalau validasinya tidak valid semuanya jadi basicnya atau fondasinya adalah validasi boleh nanti kalau mau belajar lebih lanjut untuk parmakopor screening boleh ya silakan ini yang di MBKM bisa datang ke UNPAD kita akan coba pakai software dan skot ya sama-sama seperti itu oke terima kasih Alvi mungkin ada pertanyaan lagi sudah dipahami terima kasih banyak oke terima kasih Alvi selanjutnya pertanyaan dari Nadia Rikah Nurlayla silahkan baik terima kasih sebelumnya atas kesempatannya sebelumnya saya pernah maukan blind docking menggunakan molecular docking seperti itu dan strukturnya sama-sama diketahui antara ligand dan reseptor tadi pemapanan yang sangat menarik dan baru untuk saya dari Bapak Sandra bahwa ternyata ada metode-metode lain dimana ligand dan reseptornya sama-sama tidak diketahui strukturnya ataupun salah satunya saja yang diketahui nah terkait hal ini saya tertarik Bapak untuk mungkin kalau Bapak berkenan bisa menjelaskan sedikit terkait ketiga metode yang strukturnya tidak diketahui tadi oke bagus ini berarti apa namanya siapa Nadia Nadia rasa ingin tahunya banyak meskipun sudah pernah mendocking oh ternyata ada tuh metode HTS hydropode screening oh ternyata ada tuh denovo design jadi memang dua metode ini memang tidak lajin tidak banyak dilakukan yang sering banyak dilakukan adalah tentunya molecular docking atau structure based drug design yang dua-duanya diketahui oke saya akan jelaskan yang metode yang kedua adalah ligand based drug design atau yang diketahuinya hanya ligandnya saja jadi contohnya misalkan ada 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 penyakit nih ada penyakit tetapi belum ada orang yang mengisolasi reseptornya di pdb.org tadi itu belum ada si reseptornya yang berhasil isolasi berarti ini berarti hanya bisa kita lakukan dengan cara ligand based drug design jadi kita harus mengumpulkan senyawa-senyawa yang sudah diketahui senyawa aktif kita kumpulkan setelah dikumpulkan kita analisis dengan cara ligand based atau dengan cara parmakopor screening sehingga ditemukan suatu parmakopor contohnya misalkan obat misalkan obat antibiotik antibiotik kan sudah ada penisilin amoksilin dan lainnya kita gabungkan sehingga ditemukan suatu parmakopor parmakopor itu adalah suatu gugus fungsi yang berfungsi menjadi berinteraksi dengan reseptor itu itu adalah ligand based drug design sekarang kalau misalkan tidak diketahui dua-duanya tidak diketahui HTS HTS ini misalkan salah satu contohnya dulu kalah adalah penyakit AIDS atau HIV dulu kan itu penyakit misterius obatnya yang sudah ada pun belum ada obat HIV belum ada tidak bisa kita pakai ligand based drug design reseptornya pun belum ada juga reseptornya ini kenapa bisa jadi ada penyakit HIV reseptornya pun belum teridentifikasi tertaksa kita lakukan dengan cara high throughput screening di Indonesia ini belum ada alat HTS ini belum ada tetapi kalau di Eropa di sana di Jepang ada alat yang namanya high throughput screening jadi kita tinggal memang ini ujinya secara uji in vitro atau secara uji in vitro jadi si senyawa-senyawa itu kita screeningkan dengan mesin tersebut jadi ini uji cobanya memang trial dan error tetapi dengan cara cepat high throughput screening cepat oh ini oke ini oke oh ini tidak oh ini oke ini tidak jadi memang kalau high throughput screening ini diperlukan apa namanya diperlukan alatnya makanya jarang sekali orang melakukan HTS yang satu lagi adalah denovo kalau denovo ini yang diketahui hanya reseptornya saja kan misalkan covid kalau covid kan obatnya belum diketahui tetapi reseptornya ada reseptornya sudah tahu ternyata yang menyebabkan covid misalkan salah satunya adalah S-inhibitor ACE2 bagaimana cara mengembangkan obatnya berarti kita merancang secara denovo kita merancang suatu ligan yang bisa masuk yang bisa menginhibisi reseptor tersebut jadi liganya kita gambar sedemikian rupa sehingga fit terhadap terhadap kantor aktif yang ada itu adalah denovo design Nadia mungkin ada yang ditanyakan lagi terima kasih Bapak atas penyampaiannya saat ini mungkin sudah cukup terima kasih terima kasih Nadia selanjutnya ini dari kalau di namanya admin MBKM Farmasi ini kayaknya Mbak Lili ya eh siapa nih silahkan ini ada raise hand baik terima kasih saya dari admin MBKM Farmasi Bahari yang harus nama Pak di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas penyampaian materinya terkait insilipus tadi yang ternyata insilipus tadi itu sangat luas ya tidak hanya terbatas pada molecular docking nah jadi di sini pertanyaan saya tadi dijelaskan untuk apa namanya untuk reseptor yang kita target reseptor yang kita gunakan itu ada liga natip nipa liga natip nah di sana nanti liga natip ini kita melakukan dalam uji molecular docking kita melakukan re-docking terhadap ligan kandidat kita Pak nah bagaimana jika reseptor itu tidak memiliki liga natip Pak apa yang akan menjadi parameter pembanding antara liga natip dan ligan kandidat kita pertanyaan selanjutnya itu untuk apakah bisa ligan natip yang menempel pada reseptor yang kita target itu bisa sebagai kontrol positif terhadap ligan kandidat kita Pak seperti misalnya kita bandingin nilai RMSD-nya dan binding energinya Pak seperti itu terima kasih banyak oke ini terima kasih admin siapa namanya tadi admin Pak ini pertanyaan baik sekali memang banyak sekali orang yang tidak terpikirkan bagaimana kalau di PDB ORG reseptor kita tidak ada ligannya di dalamnya tidak ada natip ligannya bagaimana cara validasinya dan lain sebagainya ini bagus sekali jadi memang yang paling baik itu adalah kita cari reseptor di PDB itu yang memang sudah ada ligan natipnya di dalamnya kita cari kan banyak sekali banyak sekali misalkan tadi pipar gama pipar gama tadi kan contohnya ada ada juga pipar gama yang kosongan yang hanya pipar gamanya saja tidak ada nature ligannya atau native ligannya kita cari sebisa mungkin reseptor yang digunakan itu adalah reseptor yang ada natip ligannya tetapi memang ada yang reseptor yang akan kita gunakan sudah dicari-cari pun kosong tidak ada biasanya itu reseptor-reseptor yang baru yang baru diisolasi oleh para peneliti jadi para peneliti itu belum belum dicobakan suatu obat ke dalamnya kemudian diisolasi memang ada seperti itu kalau menemukan deadlock seperti itu mau tidak mau kita tidak bisa melakukan validasi docking kita tidak bisa melakukan bagaimana cara melakukannya karena reseptornya kosong tidak ada ligan di dalamnya tetapi kalaupun tidak dilakukan validasi docking apakah penelitian docking ini dapat kita tetap jalankan dapat kita publikasikan bisa tetap bisa kita jalankan tetap hasilnya dapat kita publikasikan dengan menstate bahwa memang belum terdapat reseptor yang ada ligannya makanya nama dockingnya kita namakan blind docking blind docking itu seperti apa kita coba dockingkan saja senyawa uji ke dalam reseptor tersebut senyawa ujinya misalkan ada 50 senyawa uji kita dockingkan saja ke dalam reseptor tersebut dan kantung aktifnya itu biasanya kantung aktif itu kita tandai di liga natif jadi liga natif liga natif itu biasanya sebagai penanda bahwa kantung aktif itu berada di situ kalau namanya liga blind docking blind docking itu kita tandai semua semua reseptor itu kita tandai sebagai target untuk senyawa uji masuk namanya blind docking silahkan saja dia mau masuk ke kiri ke kanan ke atas ke tengah silahkan saja kemudian kita analisis ternyata lebih banyak dia masuk ke dalam kantung aktif yang di tengah misalkan si senyawa uji kita dan kan pasti tetap ada nilainya nilai delta G nya berapa interaksi dengan residu asam aminonya seperti apa dapat kita dapat kita jadikan oh ternyata yang paling baik dari senyawa uji ini kalau dilakukan blind docking adalah senyawa uji X misalkan tetapi tidak bisa kita lakukan dengan validasi terlebih dahulu terus apakah native ligand dapat kita jadikan sebagai parameter standar itu ya bisa tetapi native ligand nya memang obat yang sudah standar juga contohnya tadi pipar gamma pipar gamma kita cari native ligand nya adalah obat anti diabetes contohnya pioblitazone kan banyak sekali pipar gamma yang di dalamnya sudah ada pioblitazone kita tinggal redocking saja jadi satu kerjaan itu kita dua hasil yang kita dapat ya redocking pioblitazone itu pertama kita sebagai validasi kemudian yang kedua adalah sebagai nilai standar oh ternyata ikatan dengan pioblitazone diltagenya sekian kalau senyawa uji diltagenya sekian sehingga dapat kita bandingkan hasil blocking nature ligand yang letagenya ini adalah senyawa standar pioblitazone dibandingkan dengan senyawa uji kita ya begitu mungkin Pak Dmi ada pertanyaan lagi cukup menjawab Ibu terima kasih banyak baik terima kasih Pak Sandra tadi saya juga lihat di sini ada Pak Eka juga bertanya silahkan Pak Eka mungkin tadi pertanyaannya sebetulnya ada di chat juga tapi mungkin ingin bertanya langsung silahkan Pak Eka Assalamualaikum selamat sore Pak Dr. Sandra sebelumnya terima kasih Pak Dr. Sandra sudah mengisi perkuliahan MBKM ini kuliahnya sangat menarik dan saya yakin banyak yang terinspirasi nanti calon-calon saintis-saintis muda ini Pak Sandra saya kan juga mencari database untuk marine natural products selain PDB dan juga PubCAM yang memang khusus untuk M&Ps saya ketemunya itu namanya itu marine lead didevelop oleh Royal Society Chemistry kayaknya diestablishnya itu berbayar Pak Sandra cukup mahal 1.500 pound kayaknya apakah dari Pak Sandra ada rekomendasi mungkin database lainnya yang memang khusus untuk yang M&Ps natural products oke memang betul Pak Eka betul sekali kenapa database-database tersebut sekarang ini mulai dikomersialkan mulai dikomersialkan karena memang memang banyak sekali peneliti yang memerlukan database itu baik database protein baik database ligan aktif yang apa namanya yang diperlukan untuk mendukung penelitian kita tentu sekali yang berinvest tadi itu kita harus bayar saya pun belum pernah beli saya pun belum pernah menggunakan database tersebut jadi ada beberapa yang sampai sekarang database-database baik itu senyawa aktif baik itu senyawa aktif dari bahan alam kalau dulu kita kita mengembangkan Inadi Inadi itu kerjasama antara Universitas Sain Malaysia USM kemudian UI dan UNPAD dulu kita mengembangkan suatu database Inadi tetapi apa namanya kerjasamanya sudah selesai sehingga database Inadi ini sekarang kita log dulu kita log jadi tidak dapat kita share secara gratis ada juga database-database yang sering saya gunakan yang pertama adalah DUDE DUDE ini sangat berguna untuk kita melakukan ligand-based drug design karena DUDE tersebut database-nya banyak sekali tidak hanya database dari bahan alam di DUDE itu ada juga database yang memang hasil sintesis atau homologi sehingga dapat kita gunakan untuk melakukan QSAR dapat kita lakukan untuk penelitian parmako for screening dapat ya di sana DUDE DUDE UD strip E kemudian ada binding DB diketik saja di Google binding.db itu database-database di sana wah itu sudah banyak kalau binding DB biasanya kita gunakan untuk penelitian QSAR banyak sekali karena di sana informasinya bukan hanya struktur molekulnya tetapi memang struktur molekul dan nilai delta G-nya ada nilai KI-nya ada kemudian homologinya atau misalkan struktur yang strukturnya hampir mirip kita dikumpulkan dalam satu kelompok yang sama itu binding DB jadi memang kalau saya seringnya di sana ada juga database Jing mungkin sudah banyak juga digunakan Jing juga sama itu database struktur aktif mau dari bahan alam maupun dari sintetik tetapi memang database yang khusus untuk Marine memang belum belum ada suatu database yang freeware yang dapat kita akses secara gratis sehingga dapat kita gunakan secara enak tetapi di database tadi binding DB atau di Jing memang kita tinggal memilih saja sebenarnya asal kita tahu misalkan oh ini jad aktif yang ada di bahan alam bari misalkannya kita tinggal cari saja namanya itu dapat kita gunakan dapat kita download begitu terima kasih Pak Sandra terima kasih Pak Sandra dan juga adik-adik mahasiswa Pak Eka dan yang lainnya atas pertanyaannya mungkin ada pertanyaan tambahan sebelum sesi ini kita tutup cukup mungkin ya Pak Sandra mungkin terakhir ada sepatah dua patah kata dibuat adik-adik dan juga ada di sini juga Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pesan-pesan dari Pak Sandra mengenai kuliah hari ini dan bagaimana strategi ke depannya supaya keilmuan siliko ini bisa berkembang juga di teman-teman oke ya apa sepatah dua patah atau pantun bukan pantun sehingga bisa pantun oke ya jadi baik terima kasih banyak pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nitya di sini Pak Nitya dari NBKM Kedai Reka dan lain sebagainya yang mengundang saya untuk berbagi dan berdiskusi jadi saya bukan menggurui bukan mengkuliahi saya hanya berbagi pengalaman dan berdiskusi saya cukup interest juga ya ternyata pertanyaan-pertanyaannya cukup apa namanya cukup kritis dan lain sebagainya jadi mudah-mudahan apa namanya perkuliahan yang saya berikan pengalaman yang saya berikan dapat bermanfaat dan memicu dan memicu adik-adik sekalian ini untuk memulai penelitian saya yakin di sini sudah ada yang sudah pernah mendoki sudah ada yang sudah penelitian Insilico yang belum mudah-mudahan terinspirasi ternyata bisa kita lakukan penelitian Insilico Insilico ini adalah penelitian yang low cost saya bilang low cost kenapa kita hanya perlu laptop laptop itu harganya sekitar 10 juta 10 juta juga sudah bagus kalau kita penelitian secara web lab 100 juta 150 juta itu tidak cukup kita harus beli jadnya kita harus beli yang lain sebagainya dengan penelitian Insilico ini kita bisa memanfaatkan software-software freeware yang gratisan yang sudah tervalidasi softwarenya jadi kalau kita beli software sih memang mahal mahal sekali kalau kita beli software tidak kalah mahal kita dengan membeli jad kimia software saja contohnya tadi Ligan Scott itu kita beli seharga 120 juta selama hanya satu tahun jadi memang penelitian Insilico ini bisa kita kembangkan dengan budget seminima mungkin dengan memanfaatkan software-software gratisan yang ada semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa nanti misalkan di semester akhir mau penelitian tentang Insilico bisa belajar silahkan belajar tentang Insilico sekarang sudah banyak searching saja di Youtube doping menggunakan autodoc doping menggunakan autodoc pina sudah banyak sekali tutorial jadi silahkan ini terbuka bagi kalian untuk mengembangkan apa namanya penelitian di Insilico mungkin gitu saja dari saya Bu Nisi terima kasih Pak Sandra nanti ini ada teman-teman panitia kita butuh foto bersama dulu Pak Sandra sebelum kita tutup jadi bagi adik-adik mahasiswa boleh silahkan Bapak Ibu dinyalakan kameranya berikan senyum terbaik kita tunggu 10 detik supaya pada nyala kameranya oke teman-teman admin sudah siap kita hitung komanda dari saya 1 2 3 oke slide yang kedua 1 2 3 oke baik dengan berakhirnya sesi foto ini saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa juga Pak Sandra atas kesediaannya untuk hadir setengah-tengah kita mudah-mudahan nanti nggak tahu nih Pak tadi ada pertanyaan boleh nggak ada praktikumnya katanya mau workshop ya silahkan silahkan diatur saja nanti kita kita coba fasilitasi mungkin nanti Pak Sandra bisa main ke Mataram ya barang ke Unram baik Pak Sandra sebelum sesi ini kita tutup ada sedikit sertifikat yang akan disampaikan oleh Panetia sudah ada muncul belum oh sudah oke ya kita kasih aplaus dulu untuk Bapak Dokter Apotekar Sandra Megantara terima kasih Pak Sandra mudah-mudahan nggak kapok dan kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya baik teman-teman terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman Bapak Ibu semua saya akhiri kuliah hari ini wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih Pak Sandra terima kasih Ibu sama-sama baik dengan berakhirnya sesi kuliah Farmasi Bahari pada sore hari ini sayang pewakilan dari Panetia NBKM Farmasi Bahari mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ilmu dan kesempatan dari dari narasumber kita Dr. APT Sandra Magantara Megantara MSI dan Ibu Moderator kita APT Miski Agenia Hairi Nisa PSD dan Ibu Nuni juga yang menyempatkan hadir dan sekaligus teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kuliah pada sore hari ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kuliah pada sore hari ini kami tutup dan kami ingatkan kembali untuk jangan lupa untuk mengumpulkan tugas pada pertemuan pertama pada link yang telah di-share di grup MBKM Farmasi Bahari sampai jumpa sampai jumpa pada pertemuan kuliah ketiga yang akan dibawakan oleh Bapak Eka Sunarwidi Prasedia PhD pada tanggal 14 September 2022 terima kasih banyak 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 terima kasih banyak